Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Dan selamat pagi Untuk kita semua Kami pertama-tama Dinyucapkan Yang saya hormati Untuk Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Rasional dan Jam Indonesia P.K.Potnis Dokter-Kanil Dr. Inget Kania Kemudian juga kepada Seluruh narasumber dan guru besar yang hadir Pada sebagian narasumber di dalam Latihan ini Prof. Dr. Abdomunim MSC FOE, Prof. Dr. Akumatural Universitas Indonesia, kemudian juga Yang kami hormati Prof. Dr. Endang Hanani MSC Apatikar, Prof. Parmakok Nasi Dari Universitas Muhammadiyah Dr. Hamuka Dan juga kami hormati Dr.-dokter anggota perkumpulan Dari P.D.Potgi, Dr. Praktisi Dr. Pendidik, Dr. Umum Dr. Spesialis dan Serta para undang yang hadirin sekalian Pada zoom meeting pada pagi hari ini Pertama-tama kami juga mengucapkan Permohonan maaf dari Ibu kami, Ibu Direktur Tata Kulakesmas Khususnya Dikarenakan ada kegiatan lain Ibu tidak bisa Menikahkannya Itu bukan kami dan Saya di sini mewakili untuk Membacakan sambutan dari Direktur Tata Kulakesmas Pertama-tama Mereka kita panjatkan Puji syukur Kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Yang Maha Pengasih dan Punya Karena atas berkah dan Karunianya Bersama-sama Kita bisa beri kesempatan Untuk bertemu dan hadir Pada acara Basic Force Fundamental Medical and Clinical Kehadiran Para hadirin yang akan Mereka mati Tadi seperti sudah kita Dengarkan juga dari Ibu Deputi dan juga Dr. Inggrif bahwa memang Terkait dengan sistem Pengobatan Kedokteran Yang memang dominan Sebenarnya di awal Di abad 20 Memang banyak dominan Profesional Pakat Tapi dengan bergesetnya Trend Masuk ke abad 21 ini Tentunya ada Trend dengan pendampingan Dari terapi-terapi lainnya Dimana antara Konvensional Dengan juga Pelayanan Kesehatan tradisional Berdasarkan Data dari WHO 170 negara WHO Tau 88% Negara Disini telah Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan tradisional Bapak dan Ibu Dimana Indonesia Masuk Dalam negara Yang juga Telah memiliki Regulasi nasional Untuk kesehatan Tradisional Tadi Bapak Ibu Juga bisa melihat Banyak peraturan Memang sebelum Undang-undang Sudah keluar ini Adanya peraturan Yang masih Terkait Permenkes Undang-undang Terkait PP Yang mendukung Terkait Badan Kesehatan tradisional Selain itu Juga Indonesia Juga Masuk Kedalam Bagian negara Yang memiliki Pusat riset Obat tradisional Seperti Sudah disebutkan Ada di B2 P2 TOT Tawangbangun Dan juga Berdasarkan data Dari WHO Bahwa Akupuntur Dan Herbal Ini adalah Merupakan pelayanan Yang paling sering Dilaksanakan oleh Negara Anggota WHO Dan tentunya Melalui Pelatihan Yang baik hari ini Juga ini Dapat Menjadi bagian Dalam Pelayanan Kesehatan Bapak Ibu Kemenkes Juga Berkomitmen Dalam Melakukan Transformasi Sistem Kesehatan Di Indonesia Melalui 6 Pilar Transformasi Dengan Pilar Transformasi Layanan Primer Dan Sistem Ketahanan Kesehatan Dimana Menjadi Bagian Dari Pelaksanaan Layanan Kesehatan Tradisional Bapak Ibu Yang kami Hormati Tentunya Sudah Banyak Mengetahui Bagaimana Hasil Data Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018 2023 Menunjukkan Bahwa 31,4% Rumah Tangga Memanfaatkan Pelayanan Kesehatan Atau Pengobatan Tradisional Dan Juga Sebagian Besar Masyarakat Kita Juga Masih Menggunakan Dan Memanfaatkan Pelayanan Kesehatan Tradisional Hal ini Menunjukkan Bahwa Tingginya Minat Masyarakat Kita Dalam Memanfaatkan Bahan-Bahan Obat Alam Untuk Mengatasi Masalah Kesehatan Kesehatan Secara Renan Kemudian Selain Itu Berdasarkan Hal tersebut Juga Menunjukkan Bahwa Ternyata Banyak Populasi Kita Ini Menggunakan Obat Tradisional Sebut Dikarenakan Karena Mudah Diperoleh Tentunya Bapak Ibu Diperoleh Mudah Dapatkan Relatif Murah Tentunya Kemudian Disamping Alasan Lainnya Adalah Minimnya Efek Samping Dari Penggunaan Obat Tradisional Tersebut Selain Itu Adanya Kecenderungan Baik Global Maupun Di Indonesia Bahwa Kembali Ke alam Atau Back to Nature Dimana Adanya Kebanggaan Terhadap Kebudayaan Bangsa Juga Dan Semangat Kita Bersama Dalam Menyarikan Dan Menggunakan Mendaya Gunakan Kearifan Lokal Tentunya Dapat Didukung Dengan Peningkatan Pengetahuan Tradisional Bersama Sama Baik Antara Tenaga Kesehatan Yang Hadir Pada Pagi Hari Ini Oleh Karenanya Dengan Adanya Tingginya Minat Terhadap Penobatan Nasional Dan Komplementer Baik Negara Berkembang Maupun Negara Maju Tentunya Dapat Mendukung Dan Berkontribusi Terhadap Satu-satunya Adalah Pertumbuhan Ekonomi Dari Indonesia Juga Pentutunya Pemerintah Memiliki Tanggungjawab Dalam Mengatur Berbagai Macam Pelayanan Kesehatan Yang Aman Bermutu Dan Terjakau Termasuk Bagaimana Pelayanan Kesehatan Konvensional Pelayanan Kesehatan Tradisional Serta Pelayanan Kesehatan Secara Integratif Dimana Mengkombinasikan Modalitas Pengobatan Konvensional Dengan Tradisional Kita Ketahui Bersama Indonesia Memiliki Banyak Sekali Potensi Potensi Bahan Alam Yang Merimpah Dan Menjadi Warisan Budaya Dan Memiliki Keunggulan Yang Komparatif Sehingga Dapat Dimanfaatkan Oleh Masyarakat Dan Kita Bersama Dalam Mendukung Promosi Dan Meningkatkan Payanan Kesehatan Sersama Di Masyarakat Dengan Hal ini Melalui Peran Dari Teman Para Dokter Indonesia Tentunya Dapat Menukung Pengembangan Obat Tradisional Dan Bahan Alam Ini Dalam Pengembatannya Banyak Sekali Peluang Dan Tantangan Yang Dapat Diperoleh Melalui Pelatihan Ini Dimana Bapak Ibu Dapat Nanti Mendapatkan Informasi Bagaimana Pembutian Plinis Dari Obat Tradisional Kemudian Dapat Turut Bersama Sama Mendorong Pengembangan Obat Bahan Alam Kemudian Juga Bagaimana Menyintegrasikan Obat Tradisional Dan Obat Bahan Alam Obat Herbal Dalam Pelayanan Kesehatan Sehingga Dapat Bersinergi Antara Pengembangan Kesehatan Kesehatan Kemudian Juga Teman-teman Dokter Dapat Memiliki Kompetensi Dan Legalitas Dalam Pelayanan Kesehatan Dengan Menggunakan Obat Tradisional Kemudian Juga Seperti Yang Sudah Sampaikan Bahwa Memang Dengan Undang Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2003 2003 Setelah Disahkan Disini Memberikan Ruang Dan Kesempatan Yang Lebih Besar Untuk Pengembangan Jamu Dan Obat Bahan Alam Bagi Teman-teman Kesehatan Sehingga Hal ini Bisa Menjadi Bagian Dari Upaya Promotif Preventif Kuratif Dan Rehabilitatif Yang Dapat Dilaksanakan Baik Di Tempat Praktek Selama Diri Hingga Puskesma Dan Rumah Sakit Dan Atau Pelayanan Kesehatan Lainnya Kemudian Berkaitan Dengan Pentingnya Pemanfaatan Herbal Ini Tentunya Dapat Diwujudkan Melalui Adanya Penyelenggaraan Basic For Fundamental Of Medical Entry Herbal System Yang Dilaksanakan Di Bogor Pada Hari Ini Oleh Karenanya Kami Pada Kesempatan Yang Berbahagia Ini Kami Mengucapkan Selamat Dan Apresiasi Yang Besar Kami Sampaikan Kepada Ketua Um Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional Dan Jawa Indonesia Dimana Sudah Memulai Pelatihan Yang Baik Ini Kepada Dokter Dokter Di Indonesia Tentunya Dengan Tujuan Melestarikan Dan Memajukan Obat Tradisional Dalam Pengembangan Yang Dapat Dispersembahkan Untuk Masyarakat Indonesia Tentunya Dalam Hal Ini Pemerintah Juga Dalam Hal Ini Ada Kementerian Kesehatan Turut Sebagai Salah Satu Cara Untuk Mendukung Pelayanan Kesehatan Di Masyarakat Kami Berharap Agar Kekuatan Melalui Kegiatan Kursus Ini Dapat Menambah Pengetahuan Serta Keterampilan Dari Dokter Dokter Di Indonesia Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Dan Tentunya Tidak Lupa Disuaikan Dengan Standar Pelayanan Dan Setara Pembuatan Agar Juga Turut Dipatuhi Dengan Baik Sehingga Dapat Memberikan Penjaminan Pelayanan Kesehatan Tradisional Yang Aman Berkualitas Dan Bermanfaat Demikian Sambutan Kami Sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Sampai 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 Sampai